Hai saat ini Pak Bambang sedang melakukan terapi oksi hidrogen ini ya ini model yang terbaru compact 303 sudah full stainless steel untuk satu orang cukup 30% ini ya 20% ini gas oksi hidrogennya kalau untuk dua orang itu diputar disini bisa pakai 60 di sini kalau untuk dua orang kalau untuk tiga orang kita putar lagi sampai 90 karena ini satu orang jadi kita pakai 30 saja cukup ya di sini di sini ada level kontrol air yang untuk tipe terbaru ini isinya airnya penuh ya terlihat goyang-goyang ini untuk penambahan airnya kalau kurang kalau sudah kurang banyak sudah enggak terlihat airnya bisa ditambah dari sini hanya diisi dengan air di mineral atau air yang tidak mengandung mineral seperti merek-merek Cleo Amedis Rivero semuanya air yang tidak mengandung mineral ini gasnya keluar dari sini disini ada cek fal ini yang disini ya kemudian hasil gasnya disalurkan ke tabung filter jadi ini digunakan hanya sebagai penyaring artinya gas yang keluar dari sini itu disaring oleh tabung filter ini sehingga jika ada kotoran akan tertangkap disini sehingga gas yang keluar dari sini sudah bersih tapi kemudian kita saring lagi di tabung filter di tabung filter ketiga di tabung filter ketiga inilah yang airnya bisa diminum sebagai air hidrogen atau air ajaib ya yang bisa menyembuhkan banyak penyakit juga jadi terapi hidrogen ini bisa digunakan dua macam yaitu secara inhalasi atau dihirup gas oksihidrogennya dan secara terapi hidrogen diminum airnya karena ini air kaya hidrogen tapi kalau mau diminum cukup dijalankan 3 sampai maksimal 5 menit saja ini sudah menjadi kaya hidrogen karena semakin lama dijalankan semakin akan kaya hidrogen sehingga akan rasanya semakin pahit gitu kalau sudah kelamaan bisa saja dituang ke air di minera yang lain dicampurkan karena terlalu pahit seperti itu jadi ini gasnya disalurkan ke selang nasal oksikin kanula yang kemudian disalurkan ke maaf ya Pak Bambang ya ya ini ke belakang itu belakang baru ke hidung ya Pak Bambang ya ya seperti itu ya jadi Pak Bambang sendiri sudah membeli alat terapi ini di rumah sekarang beli lagi untuk keluarga lain nah makanya saya ingin tanya ini ya bahwa Pak Bambang tujuan membeli alat terapi oksihidrogen Joko Energi ini saat ini digunakan untuk apa nih Pak Bambang ini yang jelas sih untuk memelihara kesehatan mempertinggi daya tahan tubuh ya Pak ya iya betul jadi kalau kita pakai misalnya ini tiap hari gitu kita rasa enteng gitu Pak jadi merasa lebih sehat ya lebih sehat gitu Pak ya jadi kalau apa kayak sesak-sesak atau apa capek gitu jadi bisa lebih lebih dibantulah gitu Pak ya ya bantu gitu ya intinya hanya untuk menjaga kesehatan saja apalagi juga ini lagi musim corona ya supaya anti corona gitu betul-betul karena ini sudah terkenal anti corona ini alatnya ya betul Pak iya tapi kalau masalah rasa menghirupnya ini ada rasa bau atau bagaimana ini jadi kayak biasa bernafas saja sih Pak seperti bernafas bebas saja ya nggak ada bedanya ya mungkin bedanya lebih segar gitu ya Pak ya jadi akan beda di badannya saja berasa lebih segar tapi kalau kayak hal keuntungan Pak ya oh gitu ya jadi intinya kalau soal bau nggak ada nggak ada oh oke oke baik-baik ya jadi karena Pak Bambang sudah membuktikan sendiri sudah berapa lama ya waktu pembelian pertama itu ya pertama yang pertama itu yang untuk kesehatan Pak yang untuk kesehatan itu bulan Agustus kira-kira berapa bulan ya Agustus sebelum Juli 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 Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret udah 8 bulan lah kira-kira ya ya jadi nggak ada masalah ya tambah sehat kan Alhamdulillah Alhamdulillah baik terima kasih banget atas informasinya ya komentarnya dari Pak Bambang yang sudah lama membeli alat terapi oksidrogen Joko Energi dan sekarang membeli lagi untuk keluarga lain ya yang punya sakit ya bisa untuk macam-macam seperti yang kita baca bisa menyembuhkan 170 macam penyakit ya disitu termasuk ada kanker dan lain sebagainya itu ada di internet di jurnal kedokteran internasional ya baik Pak Bambang terima kasih banget ini kebetulan juga Pak Bambang ini kan pengguna dari alat penghemat BBM Joko Energi di mobil ya sekarang sedang perawatan dan sudah dipasang ini ada alat-alat terapi hidrogen yang lainnya juga ini sedang perawatan di mobil Pajero wah sekarang tambah tabung lagi kalian dipindahkan dari yang dulu sini ya dipindahkan ke sini selamat menikmati selamat menikmati